Dalam video tutorial terdahulu, kita telah berhasil melakukan setting di General, Writing, Reading, Discussion, Media, dan Permalinks. Langkah selanjutnya dalam membangun blog ini, mari kita install plugin-plugin yang dibutuhkan. Kita klik Plugin. Di sini secara standar sudah disediakan satu plugin Akismet Anti-Spam. Ini merupakan plugin wajib yang sebaiknya ada di setiap website. Ini adalah Hello Dolly, ini saya jarang menggunakannya, ini saya hapus. Nah sekarang di sini, Akismet Anti-Spam ini perlu diaktivate. Klik Activate di sini. Kemudian klik Setup Your Akismet Account. Anda perlu mendaptar terlebih dahulu agar mendapatkan serial number atau APK untuk menggunakan Akismet ini. Setelah Anda mendaptar, Anda bisa mendapatkan APK untuk versi free atau Anda bisa membayar untuk mendapatkan versi full. Saya sudah mendaptar di sini, maka saya akan masukkan APK-nya. Connect with APK. Like di sini, Akismet is now protecting your site from spam. Happy blogging. Di sini bisa kita klik Comment, show the number approved comment beside its comment author. Kemudian Save Change. Di sini tertulis, Subscription Type Akismet Basic Free. Jadi Anda bisa upgrade jika ingin mendapatkan fasilitas lebih full. Setelah itu di sini perhatikan, ketika ada nomor di sini, artinya ada yang perlu di-update. Di sini satu plugin yang perlu di-update, yakni Akismet sendiri. Kita klik di sini. Akismet Anti-Spam. Kita klik di sini. Lalu update plugin. Baik, sudah selesai di-update. Sekarang kita install plugin berikutnya. Kita klik Add New. Plugin standar yang minimal harus kita miliki. Yang pertama, kita harus install plugin yang berhubungan dengan ping. Dulu kita melakukan setting di sini untuk writing. Di sini ada sejumlah situs untuk ping. Setiap kali ada perubahan artikel, update, edit, maka akan di-ping ke sini. Maka agar ini tidak terkesan spam ketika kita melakukan mengedit update terhadap postingan, ketika kita melakukan perubahan agar tidak selalu di-ping, maka kita perlu menginstall namanya WordPress Ping Optimizer. WordPress Ping Optimizer. Save your WordPress blog from getting tagged as ping spammer. Oke, kita install di sini. Install now. Kemudian kita klik Activate. Ini tidak perlu dilakukan settingan, karena kalau kita pun klik setting di sini, arahnya sama dengan situs-situs untuk ping yang sudah ada di menu setting writing ini. Jadi ini tidak ada yang perlu kita ubah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Add new. Plugin add new. Kita butuh sebuah plugin untuk menambah tools ketika menulis artikel. Namanya TinyMCE Advanced. Nah, ini Extends and Enchanges TinyMCE The WordPress Visual Editor. Kita klik Install now. Kita klik Activate. Baik, sekarang kita lakukan setting. Dengan plugin TinyMCE Advanced ini, kita bisa menggunakan tools yang ini. Unused button ini bisa kita naikkan dan taruh di sini. Untuk bisa digunakan ketika menulis artikel. Misalkan, tulisan untuk underline menulis garis bawah daripada tulisan. Kita bisa masukkan di sini. Kemudian, untuk membuat background daripada tulisan. Kita bisa taruh di sini. Di sini ada mark. Bisa juga kita tambahkan di sini. Selanjutnya, kalau kita mau membuat hyperlink atau anchor text ke bagian artikel, bagian subheading daripada setiap artikel, bisa kita gunakan di sini anchor text. Kemudian, kalau kita mau buat tulisan justify, kita bisa tambahkan di sini justify. Nah, seluruh tulis ini bisa Anda tambahkan sesuai kebutuhan Anda. Tambahkanlah tulis ini ke atas sesuai dengan yang Anda butuhkan. Kalau sudah selesai, silakan save change. Baik, kita lanjutkan. Plugin add new. Ketika membuat artikel, kita sering menggunakan gambar. Maka, kita perlu suatu plugin yang bisa melakukan compress terhadap gambar yang kita gunakan. Ini, smash image compression and optimization. Compress and optimize image file. Improve performance and boost your SEO rank using smash wordpress image compression and optimization. Nah, kita klik install now. Kita klik activate. Oke, sudah berhasil. Belum ada gambar yang perlu di compress di sini. Kita tinggalkan. Kita tambahkan lagi plugin add new. Ketika menulis artikel, kita perlu bantuan plugin untuk membantu SEO-nya. Maka, kita perlu plugin yang berhubungan dengan SEO. Saya senang menggunakan Yoast SEO. Yoast SEO improve your WordPress SEO. Write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. Kita klik install now. Baik, kita klik activate. Nah, di sini Yoast SEO. Kita klik dashboard-nya. Di sini kita klik general. Feature. Enable saja yang perlu di-enable di sini. Lalu, shape change. Kemudian, your info. Di sini, choose. Pilih saja person. Lalu, tulis namanya. Kemudian, shape change. Selanjutnya, webmaster tools. Nanti kita dapatkan kode di sini setelah mendaptarkan ke Google Webmaster. Kita lewati dulu. Security. Kita enable saja di sini. Lalu, shape changes. Baik, yang pertama. Kita selesaikan dulu Yoast SEO di sini. Kita tinggalkan webmaster tools. Kita akan isi belakangan setelah didaptarkan ke Google Webmaster. Nah, kita tambahkan plugin berikutnya. At new, kita perlu Google Analytics ID yang berhubungan dengan laporan analitik. Di sini, Google Analytics for WordPress by Monster Insights. The best Google Analytics plugin for WordPress. See how visitors find and use your website so you can keep them coming back. Oke, kita install now. Kita klik activate. Sebelum kita lakukan konfigurasi terhadap Google Analytics ini, kita nanti harus daftarkan dulu website ini ke Google Analytics untuk mendapatkan ID. Namun, sebelum hal itu kita lakukan, kita perlu nanti perbaiki dulu post yang pertama yang ada di sini. Kita perlu edit. Karena di sini secara standar sudah ada Hello World. Ini perlu kita edit. Agar tidak terpublish seperti ini. dan terindeks oleh Google Analytics. Kemudian demikian juga dengan page, kita juga perlu edit. Di sini ada sample page. Perlu nanti kita edit ini agar tidak terpublish sebagai sample page. Sebenarnya ini sudah terpublish ketika dibuat pertama sekali blog ini. Nah, selanjutnya kita klik lagi plugin add new. Kita perlu install satu plugin yang berhubungan dengan sase. Di sini, WP Fastest Sase. The simplest and fastest WP Sase System. Klik install now. Kita klik activate. Di sini kita klik WordPress Fastest Sase. Nah, di sini perlu kita lakukan settingan. Di sini, Sase System Enable di centang. Kemudian preload. Kita klik homepage, post, page. Oke. Kemudian, ini kita klik download. Kemudian mobile. Keduanya ini kita buang aja centangannya. Di sini kita lanjut new post. Kita klik OK. Update post. Kita klik OK. Minify HTML centang. Minify CSS centang. Combine CSS centang. Combine JS centang. Gijip centang. Browser sasing. Nah, itu yang bisa kita centang. Selebihnya kita harus bayar agar bisa menggunakannya. Kita klik submit. Baik, sampai di sini. Selesai settingan di sini. Kemudian, kita tambahkan lagi plugin add new. Untuk memudahkan pengunjung menemukan artikel yang ingin dibaca, kita perlu satu plugin dengan nama WordPress sitemap page. Add a sitemap on any of your page using the simple shortcode. Improve the SEO and navigation of your website. Code ini nanti kita gunakan untuk membuat seperti daftar isi daripada website kita ini. Kita install now. Activate. Kita klik di sini. WP sitemap page. WordPress sitemap page. Kemudian kita ambil code-nya ini. Kemudian kita klik di sini page. All page. Kita edit saja yang ini sample page. Ini kita ubah judulnya menjadi sitemap. Di sini kita edit snippet-nya. Sitemap. Slug-nya. Tulis sitemap. Meta description. Untuk mempermudah pengunjung dalam menemukan artikel yang ingin dibaca, maka disajikan satu halaman sitemap atas artikel di website ini. Di sini keyword-nya sitemap. Baik, ini kita kopikan. Dan kemudian text-nya ini semua di-edit, di-block, di-hapus, dan di-paste di sini. Ini menjadi kalimat pertamanya. Nanti bisa ditambahkan kalimat-kalimat lain. Lalu kita enter. Kemudian kita ambil code-nya dari plug-in. Code ini kita copy. Kita paste di sini. Kemudian kita update. Kita coba view sitenya di sini. Visit site. Nah, di sini belum tampil judul daripada halamannya. Maka, kita lihat dulu di sini menu. Kita klik menu. Appearance. Menu. Nah, kita buat menu baru di sini. Misalkan namanya menu 1. Lalu create menu. Setelah itu view all. Lalu kita centang di sini dua-duanya. Add to menu. Lalu shapes. Save menu. Kemudian kita klik di sini manage location. Kita klik menu 1. Top menu. Save change. Kemudian kita klik di sini. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada homepage. Dan sitemap. Nah, di sini sudah ada sitemap-nya. Di sini page. Di sini post. Nah, agar Hello World ini berubah. Kita edit dulu post di sini. All post. Kita edit judulnya di sini. Edit snippet. Kita buat judulnya. Judul ini kita copy. Lalu paste di judul di sini. Kemudian slugnya kita tulis. Cukup tiga kata ini agar tidak terlalu panjang. Di sini meta description. Dokumentasi kegiatan lingkungan Santo Thomas Aquinas Di sini tag-nya kita tambahkan lingkungan Santo Thomas Aquinas. Deskripsinya ini kita copy. Dan kita masukkan sebagai pengganti teks di sini. Seharusnya di sini masih ada gambar thumbnail. Dan kita lanjutkan lagi artikel selanjutnya. Namun ini dulu sebagai perubahannya. Lalu kita klik update. Kita lihat perubahannya di sini. Kita refresh. Nah, sekarang sudah berubah. Postingan ini menjadi lingkungan Santo Thomas Aquinas wilayah Santo Jakobus. Selanjutnya, untuk plugin Google Analytics. Mari kita daftarkan ke Google Analytics. Kita masuk ke Google Analytics. Next. Baik, kita klik kembali Google Analytics. Di sini kita klik admin. Kemudian kita klik di sini. Kita create new account. Kita buat namanya. Ini kita copykan saja. Paste di sini. Lalu, URL-nya ini kita copy. Kita paste di sini. Bagian depannya ini kita buang. Industry category. People and Society. Kemudian, Reporting Time Zone. Kita pilih Indonesia. Lalu kita klik Get Tracking ID. Ini kita ganti menjadi Indonesia. I accept. Nah, kita ambil kodenya ini. Copy. Kemudian kita masuk setting di sini. Google Analytics For WordPress by Monster Insights. Di sini klik here to authenticate manually. Lalu kita paste di sini kodenya. Di sini kita klik. Automatics update. Save change. Setelah itu. Ini kita klik allow. Kemudian di sini kita klik. Authenticate with your Google account. Ini kita klik next. Click to get Google Code. Kita pilih Gmail-nya. Lalu kita klik allow. Ambil kodenya ini di copy. Lalu di paste di sini. Kemudian klik next. Kemudian klik panah di sini. Select profile. Kita pilih all website data. Dengan kode ini. Lalu klik next. Close. Kita klik save change. Selanjutnya kita masuk ke webmaster. Google webmaster. Kita klik sign in. Kemudian ini kita copy linknya ini. Kita tambahkan add property. Paste di sini. Lalu add. Baik kita kembali dulu ke sini. Kita masuk ke plug-in. Di sini search console. Di sini kita klik. Get Google authorization code. Kita pilih Google account-nya. Allow. Lalu ini kita copy. Kita close. Paste di sini. Kemudian kita klik authenticate. Kita pilih dulu di sini. Thomas Aquinas baru save profile. Di sini kita klik. XML sitemap. Di sini kita enable. Ini juga enable. Lalu save change. Kita kembali dulu ke dashboard-nya. Di sini webmaster tools. Di sini Google search console. Nah pertama kita lakukan dulu sini. Verifikasi. Verify melalui Google Analytics. Kita klik verify. Oke. Sukses. Kita coba ulang lagi. Kita coba verify dengan HTML tag. Ini kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Lalu save change. Oke. Sekarang di sini kita lakukan verifikasi. Verify. Baik berhasil. Artinya dua tahap verifikasi sudah kita lakukan. Mari kita kembali ke Google search console. Search traffic. Di sini international targeting. Kita klik country. Centang di sini. Lalu kita pilih Indonesia. Save. Kemudian kita klik crawl. Di sini ada sitemaps. Kita klik di sini. Add sitemap. Sitemap. XML. Kita klik submit. Refresh the page. Baik. Posisinya pending. Yang penting sudah ada sitemapnya. Sekarang sudah selesai settingan. Di dashboard. Plug ini. Termasuk. Dengan. Plugin plug ini yang dibutuhkan. Sudah kita masukkan Google Analyticsnya. Sudah kita daftarkan ke. Webmaster Tools. Dan kita lihatlah tampilan akhirnya di sini. Di sini sudah ada. Home. Di sini sudah ada sitemap. Dan inilah tampilan awal setelah dilakukan settingan-settingan plug-in. Dan telah daftarkan ke Google Analytics dan Webmaster Tools. Blog ini sudah siap Anda kembangkan menulis artikel lanjutan. Membuat page. Membuat postingan-postingan sesuai kebutuhan Anda. Sampai di sini dulu tutorial cara menambahkan plug-in yang dibutuhkan. Dan melakukan pendaptaran ke Google Analytics dan Google Webmaster. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.